Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan Hari ini adalah hari Rabu 18 Januari 22-3 Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati-hati tersesat jalan Hati-hati tersesat jalan Firman Tuhan terambil dalam Matius 27 Ayat yang ke-62 dan ke-63 Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang farisi bersama-sama menghadap Pilatus Dan mereka berkata Tuhan kami ingat bahwa si penyesat ini sewaktu hidupnya Berkata sesudah tiga hari aku akan bangkit Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga kami ingin belajar Agar jangan jalan yang sesat kami anggap benar Kemudian jalan yang benar kami anggap sebagai sesuatu yang sesat Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Sekalipun suasana Jumat Agung Pasca masih belum waktunya Namun kita belajar tentang bagaimana Yesus yang sudah mati dan kubur Yesus dijaga Kemudian mereka ketakutan Khususnya siapa? Ya khususnya adalah pada bagian ini Yaitu Pilatus, orang farisi Dan juga orang-orang imam-imam kepala Dan orang-orang Yahudi Dan yang menarik Mereka menyebut Yesus sebagai si penyesat Kita baca kembali kedua ayat ini Keesokan harinya yaitu Sesudah hari persiapan Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang farisi Bersama-sama menghadap Pilatus Dan mereka berkata Tuhan kami ingat bahwa si penyesat ini Sewaktu hidupnya berkata Sesudah tiga hari Aku akan bangkit Karena itu Perintahkanlah untuk menjaga kubur sampai hari yang ketiga Jikalau tidak Murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia Lalu mengatakan kepada rakyat Ia telah bangkit dari antara orang mati Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk Akibatnya daripada yang pertama Kata Pilatus kepada mereka Ini penjaga-penjaga bagimu Pergi dan jagalah Jagalah kubur itu sebaik-baiknya Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan Manusia itu punya sifat yang sangat luar biasa Luar biasanya adalah Kalau dia tidak di dalam Tuhan Maka sifatnya, pikirannya, perasaannya Benar-benar liar Liar melebihi binatang liar manapun Bayangkan Tuhan yang menolong setiap kita Manusia berdosa yang tersesat Dan Tuhan adalah sang penyelamat Yang membawa kita kembali kepada jalan yang benar Tetapi justru dikatakan sebaliknya Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup dikatakan Si penyesat itu Oleh siapa dikatakan? Oleh orang Oleh imam-imam kepala Orang farisi Termasuk Pilatus yang bersekongkol dengan mereka Si penyesat ini berkata Kalau aku mati Tiga hari kemudian aku akan bangkit Dalam rangka untuk membuktikan bahwa Jangan sampai murid-murid Yesus melakukan hoax Bahwa Yesus sesungguhnya tidak bangkit Tapi mayatnya yang dicuri Maka dijagalah ketat-ketat kuburan Yesus Dengan memberikan batu yang besar Yang tidak mungkin bisa digulingkan oleh seorang manusia Sahabat seperjalanan Mengapa sikap dan tingkah laku manusia sedemikian buruk? Bahkan kepada Tuhan Yang hadir, yang mau menyelamatkan Yang memberikan masa depan Untuk bisa melepaskan diri daripada kematian kekal Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih Tuhan yang penuh dengan kebaikan Tuhan yang membawa keselamatan Tuhan yang mau melepaskan setiap orang Dari kematian yang kekal Justru disebut oleh orang-orang berdosa ini Sebagai si penyesat Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Hati-hati tersesat jalan Dalam aplikasi kehidupan kita Bukankah seringkali kita mengalami hal yang seperti demikian Ada orang-orang yang seakan-akan memberikan jalan yang baik Jalan kesuksesan Jalan supaya cepat mendapatkan berkat Cepat dapatkan jodoh Cepat dapat kemajuan Cepat menjadi kaya Cepat punya anak Segala macam ditawarkan Dan dianggap itulah jalan yang benar Padahal itu adalah persekongkolan dengan keberdosaan Bahkan persekongkokolan dengan kuasa kegelapan Mereka menjanjikan jalan yang lebar Tapi menuju kepada kematian Sementara Tuhan memberikan jalan yang sempit Tetapi menuju kepada kehidupan Memberikan semua yang terbaik dan Allah tidak pernah membawa kesesatan Dia disebut sebagai sang juru selamat Yang membawa kita sebagai domba-dombanya Bukan diserahkan kepada serigala Tapi ke padang rumput yang hijau ke air yang tenang Tuhan memberikan dan merancangkan semua yang baik kepada kita Mari sahabat seperjalanan belajar daripada perikop bagian firman Tuhan ini Jangan sampai kita menjadi Pilatus Jangan sampai kita menjadi imam-imam kepala Jangan sampai kemudian kita menjadi orang parisi Mereka tidak mempercayai Allah Mereka meninggalkan Allah Mereka menganggap jalan hidup pikiran perasaan mereka sebagai kebenaran Sementara mereka sesungguhnya sedang berjalan Menuju kepada jurang kehancuran Menuju kepada kegelapan Tapi mereka anggap Mereka sedang menuju kepada kebenaran Yang mereka rangka Yang mereka bangun Dalam keyakinan mereka sendiri Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Hidup seringkali memang menghadapi dua pilihan jalan Ke kiri atau ke kanan Ke atas atau ke bawah Dua pilihan jalan Dan kalau kita salah mengambil keputusan jalan Maka tersesatlah seluruh kehidupan kita Dan kalau kita mengambil benar jalan yang harus ditempuh Sesuai dengan kehendaknya Allah Maka kita akan mengalami kehidupan Kemenangan dan perlu dengan kesuka citaan dalam hidup ini Bukan karena tidak ada masalah Namun kita tahu dalam kesusahan yang sesulit apapun Ada pertolongan yang mahasiswa sempurna Yang akan mengangkat kita Menolong kita Menjamin kita Memproteksi Dan melindungi setiap sahabat seperjalanan Mari sahabat seperjalanan Yang tersesat jalan Tidak hanya masalah anak remaja Atau anak-anak masih kecil Banyak orang-orang sudah dewasa Bahkan lansia Hidupnya tersesat Dia berjalan di jalan yang salah Marilah kita pada saat ini Sahabat seperjalanan Kalau sahabat seperjalanan Ada yang sudah tersesat jalan Atau saat ini justru sedang melakukan kesesatan itu Maka biarlah kita datang kepada Allah Allah yang menyediakan sebuah jalan yang benar Jalan kebenaran dan hidup Rancangan yang terbaik Agar semua proses perjalanan hidup kita di dalam dunia ini Kita melakukan kebaikan demi kebaikan Kita menyatakan kemuliaan dan kasih Kristus dalam kehidupan kita Dan kita menjadi terang buat kegelapan Dan bukan kita yang dalam kegelapan itu sendiri Kita menjadi saluran buat kemuliaan Allah Dan jangan sampai menjadi orang-orang yang menyumbat berkat-berkat Allah itu Kepada orang lain Karena kita tidak melakukan peran dan tanggung jawab kita Sebagaimana seharusnya Sahabat seperjalanan Siapapun dirimu Apa jendermu Apa usiamu Tidak menentukan bahwa engkau akan tetap bisa di jalan yang benar Namun sewaktu engkau berjalan bersama dengan Allah Maka firman Tuhan berkata Engkau tidak pernahkan tersesat jalan Karena akulah jalan itu sendiri Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga Hambamu berdoa agar setiap sahabat seperjalanan hidup di dalam jalan yang benar Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan Jaman sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan Bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu dari Tuhan Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana dan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Tuhan memberkati kita semua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.